Ada kembali di Metro Siang, seorang nelayan desa Numana, Wakatobi, Sulawesi Tenggara ditemukan tewas setelah kapal yang dinaikinya terbalik di laut. Sementara dua nelayan di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara dinyatakan hilang setelah kapalnya karam dihantam gelombang tinggi. Setelah dinyatakan hilang selama dua hari, tim SAR akhirnya menemukan jenazah Hasanuddin, nelayan asal desa Numana, Kecamatan Wangiwangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Hasanuddin meninggal setelah kapal yang dinaikinya terbalik akibat dihantam gelombang laut tinggi. Istri Hasanuddin pun histeris saat melihat suaminya yang sudah tidak bernyawa terbungkus kantong jenazah. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Wakatobi untuk divisum dan kemudian dimakamkan di pemakaman desa setempat. Sementara di Serdang, Bedagai, dua orang nelayan Rusli dan Sofian asal desa Nanggur Tanjung Beringin masih hilang setelah kapal yang ditumpanginya tenggelam dihantam gelombang laut tinggi. Ruslan salah seorang rekan korban yang berhasil selamat menceritakan kejadian yang dialaminya. Tim gabungan kepolisian Air dan Basar Nas Medan hingga kini terus melakukan pencarian di sekitar wilayah perairan Selat Malakam. Sementara pihak keluarga berharap kedua nelayan yang hilang bisa segera ditemukan selamat. Sejak beberapa pekan terakhir, gelombang laut tinggi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia akibat cuaca burung.